Kali ini kita saksikan bersama juga yaitu untuk penganugerahan atau penghargaan untuk insan-insan yang melakukan kegiatan positif. Luar biasa dedikasinya, meluangkan waktu, tenaga, fikiran dan semuanya tentunya Mbak Hepi dan juga Mbak Umu. Sebagai bentuk apresiasi dari Ketua Cabang kepada insan-insan yang mendedikaskan jiwa dan raganya untuk Pak Depokan, PSHTOK. Sebelum kami menyebutkan, mohon untuk berikan tepuk tangan yang beriah untuk seluruh nominasi yang akan kami sebutkan nanti. Nominasi yang pertama yaitu untuk kategori Pawang Hujan Internasional. Diraih oleh Mbak Sarju. Berikan tepuk tangan yang beriah untuk Mbak Sarju. Kami persilakan untuk maju ke depan. Mohon berkenan Ketua Ipsi, Agus Mas Nanto, SPMP untuk bisa menyerahkan penghargaan ini. Beserta Ketua Cabang. Inilah dia Mbak Sarju, Pawang Hujan Internasional Andalan kita ya. Di mana ada acara PSHT, di situ ada Mbak Sarju. Luar biasa. Dan berikutnya kita akan panggilkan yaitu untuk kategori pengabdian tanpa batas. Luar biasa. Kategori pengabdian tanpa batas diraih oleh Mbak Roh Matun. Berikan tepuk tangan yang meriah. Kami persilakan pengabdian tanpa batas. Luar biasa. Mbak Roh Matun dipersilakan untuk maju menerima penghargaan dengan kategori pengabdian tanpa batas untuk PSHTOK. Inilah dia Seri Kandi hebat kita yang telah berdedikasi tinggi untuk PSHTOK. Sekali lagi boleh berikan tepuk tangan yang meriah Bapak Ibu sekalian. Terima kasih kepada Mbak Rahmatun dan sekali lagi kami ucapkan selamat. Terus mengabdi, terus mendidikaskan diri untuk PSHTOK. Untuk kategori selanjutnya yaitu untuk insan pendekar subur dan makmur. Siapa kira-kira? Kalau pendekar subur dan makmur itu banyak nih ya. Siapa peraihnya mas? Kita panggil sama-sama Mas Fahrudin. Mas Fahrudin. Mas Fahrudin. Dengan kategori apa? Kategori pendekar subur dan makmur. Luar biasa. Penghargaan akan diberikan oleh dengan hormat tentunya Bapak AKBP. Atau Kang Mas Suwarna SH. Disilakan untuk memberikan hadiah. Sebuah bentuk penghormatan. Sekali lagi kami undang... AKBP Suwarna Sarjan Hukum untuk bisa memberikan penghargaan. Baik, inilah dia penerima penghargaan. Dengan kategori pendekar subur dan makmur. Luar biasa sekali ya. Bapak Fahrudin untuk bisa memberikan kata-katanya dulu Bapak. Kata-kata hari ini apa Pak? Terima kasih hijin pada Kang Mas Fironom. Kata-kata malam hari ini tetap semangat dan sukses selalu. Iya luar biasa sekali. Mudah-mudahan selalu sehat dan tetap semangat. Untuk kategori selanjutnya, kategori apa Mas? Insan Idaman Wanita. Haduh bahaya ini ya. Kategori Insan Idaman Wanita. Diraih oleh? Apakah saya sendiri? Tidak, betul saja. Betul saja tidak. Kira-kira siapa Mbak Umu? Baik, siapa kira-kira? Mari kita sebutkan bersama. Masa Gima. Masa Gima. Boleh beri tepuk tangan yang meriah. Beri tepuk tangan yang meriah. Sekali lagi kami panggil. Ini dia. Pria Idaman Wanita. Insan Idaman Wanita. Kami persilahkan untuk yang memberikan penghargaan. Yaitu Mas Supri Mantri. Atau Kang Mas Supri. Dari Mas Supri untuk bersedia memberikan penghargaan kepada Masa Gima sebagai Insan Idaman Wanita. Berikan tepuk tangan yang meriah. Luar biasa. Berbagai penghargaan sudah kita ikuti bersama. Sekali lagi kami ucapkan selamat kepada Masa Gima sebagai penerima kategori Insan. Luar biasa. Sekali lagi boleh beri tepuk tangan yang meriah. Insan Idaman Wanita. Insan Idaman Wanita. Mohon Bapak izin Bapak untuk bisa memberikan kata-kata hari ini apa Pak? Kata-kata-kata hari ini. SH Terate tetap jaya. Luar biasa. SH Terate tetap jaya. Semakin malam semakin hangat ini ya. Betul sekali. Untuk kategori berikutnya apa ini Mbak? Untuk Insan Penyambung Hati Yang Retak. Insan Penyambung Hati Yang Retak. Dirai oleh. Sosok ini adalah merupakan sosok yang sangat ikonik sekali. Iconik sekali. Semua kenal ya Mas ya? Semuanya kenal. Semuanya kenal dengan beliau ini. Satu. Dua. Tiga. Kang Mas Gito. Berikan tepuk tangan yang meriah. Kang Mas Gito sebagai penyambung hati yang retak. Dan untuk pemberian penghargaan kami persilahkan untuk Ketua Dewan PSHTOKI Kang Mas Suprianto GTSA untuk memberikan hadiah yang disediakan. Sekali lagi kami ucapkan selamat kepada Kang Mas Gito sebagai penyambung hati yang retak. Wah. Ini dia. Pemenang kategori Insan Penyambung Hati Yang Retak. Berarti sangat berjasa sekali ya. Iya. Tepuk tangannya mana buat Mas Gito. Luar biasa. Dan Kang Mas Suprianto. Baik. Mari kita dengarkan kata-kata. Kata-kata hari ini dari Mas Gito gimana? Mas Suprianto. Yes. Weee. Mas Suprianto. Yes. Luar biasa. Singkat, padat, dan lengkap. Luar biasa. Selanjutnya kita akan membacakan lagi penghargaan. Siapa kira-kira yang mendapatkan penghargaan kali ini? Lanjut. Masih berlanjut untuk penghargaan bagi insan yang memiliki inspirasi di bidang positif tentunya. Kali ini ada beberapa kategori. Mbak Umudah juga Mbak Happy. Kategori penghargaan yang pertama yaitu pendekar pilih tanding makannya dikit, nambahnya banyak. Kira-kira siapa coba yang makannya banyak ini? Baiklah untuk penerima penghargaan pendekar pilih tandingnya, tanding makannya dikit, nambahnya banyak. Diraih oleh Mas Abu Bakar. Boleh beri tuputangan yang beri ya untuk Mas Abu Bakar. Luar biasa ini dia Mas Abu Bakar. Dan kami undangkan Mas Ali Hanafi untuk dapat memberikan penghargaannya. Ya inilah dia pendekar kita yang tanding makannya dikit, nambahnya banyak. Sekali lagi kami ucapkan selamat untuk penghargaannya. Luar biasa dalam kategori ini mungkin yang dimaksud adalah menambah inspirasi, menambah rejeki, dan juga menambah usia beliau untuk lebih bermanfaat lagi. Luar biasa. Sekali lagi beri tuputangan yang beri ya. Tepuk tangan yang beri ya. Kita berikan kata-katanya dulu Mas. Kita tanya kata-kata hari ini. Kita tunggu. Kata-kata hari ini. Terima kasih. Pesati tetap jaya. Mas Tufri sukses. Tercapai di tajetanya. Amin. Amin. Luar biasa. Lanjut. Kategori berikutnya Mbak Umu. Kategori selanjutnya ya. Ini ada kategori wajah sangar hati selembut salju. Kira-kira diraih oleh siapa ya? Kategori wajah sangar hati selembut salju. Diraih oleh. Mas Tami. Kepada Mas Tami. Boleh beri tuputangan yang beri ya. Kepada Mas Tami. Luar biasa. Dan kami undang Kapolsek Mesuji Makmur. Ibtul Leo Stephen. Kepada Ibtul Leo Stephen. Untuk dapat memberikan penghargaannya. Penghargaannya. Kapolsek Mesuji Makmur ya. Ibtul Leo Stephen. Ini ganti namanya kapan gitu ya. Keren sekali. Ya terima kasih. Ya luar biasa. Kita lihat beliau adalah sosok yang memiliki sikap tekas. Luar biasa namun berhati lembut. Benar sekali lembut sekali ya. Dan juga sekaligus diberikan hadiahnya. Buka saingar tapi hatinya selembut salju. Betul sekali. Diberikan hadiahnya oleh Ibtul Leo Stephen Esha. Luar biasa. Atau Bapak Ibu Sepanyol Esha. Berikan semua tangan yang muria Bapak Ibu sekalian. Esha. Sarjana Handal. Sarjana Handal. Kata-kata hari ini belum mas. Mas Abu. Kata-katanya cukup dengan jempol. Jempol. Oke berarti. Kita lanjutkan ya. Untuk penghargaan dengan kategori insan tahan pukul anti galau. Dirai oleh. Dirai oleh Mas Misrino. Berikan tepuk tangan yang mana ya orangnya ya. Pak Dekumis. Yang mana ya kira-kira ya. Oh ini dia nih. Luar biasa. Berikan tepuk tangan buat Pak Dekumis. Dan kami undang Mas Romlan untuk dapat memberikan penghargaannya. Mas Romlan. Inilah dia. Pak Dekumis. Pak Dekumis. Biar lebih akrabnya seperti itu. Kepada Mas Romlan. Agar dapat maju ke depan. Kepada Mas Romlan. Memberikan penghargaannya. Disilahkan. Dia pemenang kategori insan tahan pukul anti galau. Luar biasa. Padahal kelihatan ya. Salah satu mentor untuk anak-anak muda juga. Iya. Yang gak boleh galau. Kalau ada kata istilah zaman sekarang itu kalau keren. Galau. Sorry lah ya. Aduh. Luar biasa. Dan juga tahan pukul luar biasa. Tahan pukul. Tahan pukul. Selalu siap untuk kesiapan seluruh acara yang ada di cabang PSHTOKI. Kata-kata hari ini Bapak. Pak Dekumis ini. Kayaknya gak bisa. Des. Kata-kata hari ini. Saya sangat terharu. Eh. Dan tidak sangka-sangka kalau saya mendapatkan penghargaan. Terima kasih untuk Mas Soepardo. Berikan tepuk tangan sekali lagi. Selalu sukses selalu. Amin. Amin. Terima kasih. Masih ada Mbak Ubu? Masih ada. Selanjutnya kategori insan PSHT yang senang cari muka. Wah. Siapa kira-kira yang suka cari muka ya? Foto grafah. Kita luruskan dulu. Cari muka di sini sering moto. Oh sering moto. Yang suka candid-candid begitu yang bau ya. Diraih oleh. Mas Oop. Mana ini Mas Oop? Boleh beri tukang yang beriang. Untuk Mas Oop. Insan yang sering cari muka. Mana ini Mas Oop? Iya. Inilah dia fotografer. Andal kita ya. Iya. Selalu kita andalkan ini Mas Oop. Masih ada. Mas Oop-nya? Di mana ini Mas Oop? Tadi ada tadi. Ada? Mas Oop? Iya. Sebagai pemenang kategori insan PSHT yang senang cari muka. Di sini maksudnya positif ya. Cari muka itu cari fokus mukanya. Betul sih. Iya. Ipretannya selalu jadi andalan. Ipretan andalan. Lanjut, lanjut, lanjut. Nanti kita ulang lagi. Oke. Baik, kita lanjutkan. Dilanjutkan kategori Ahli Mutilasi Editing. Siapa kira-kira? Luar biasa. Ahli Mutilasi Editing. Diraih oleh. Mas Imam Mustafa. Boleh beri tebut tangan yang pria. Beri tebut tangan yang pria. Beri tebut tangan yang pria. Mas Imam Mustafa. Editing terbaik. Nah ini dia. Dan ke ini ternyata. Kami mohon Bapak Kades Dabuk Rejo untuk dapat memberikan penghargaan kepada Mas Imam Mustafa. Sebagai pemenang Ahli Mutilasi Editing. Masternya Sekretariat PSHT Cabang Oki. Luar biasa. Ini temannya. Apa? Aplikasi-aplikasi? Iya. Biasa. Biasa milenial akrab dengan IT seperti itu. Luar biasa diberikan hadiahnya langsung oleh Bapak Kepala Desa. Desa Dabuk Rejo. Baik kata-katanya ya mas. Kata-kata hari ini mas. Kata-kata hari ini. Kata-kata terakhir. Menyala abangku. Menyala abangku. Luar biasa. Tunggu tangan yang muria. Berasa ya mudahnya kalau bahasanya begitu ya. Menyala abangku. Menyala abangku. Baik kita lanjutkan untuk kategori terakhir di sesi ini. Kita ulangi lagi. Yang mendapatkan penghargaan dengan kategori insan PSHT yang senang cari muka tadi. Diraih oleh Mas Oop. Mana ini Mas Oop? Luar biasa. Kami persilakan Mas Oop. Yang suka candid-candid. Luar biasa. Dan kami mohon untuk kepala PLN Ranting Tugumulyo untuk dapat memberikan penghargaannya Pak. Ya. Ya sempat kita mencari untuk Mas Oop berada di mana. Tadi sedang landing di Korea Selatan. Alhamdulillah sudah hadir. Berkesempatan balap hari ini. Inilah dia yang suka cari muka. Fokus mukanya maksudnya Mas Oop ya. Baik. Selalu kita tunggu hasil jepretannya gitu Bawumu ya. Jepretan metiknya sangat luar biasa. Iya. Baik kata-kata. Tepuk tangan yang beri ya dong buat Mas Oop. Kata-kata hari ini Mas Oop. Kata-kata hari ini kakak. Asik luar biasa. Oke kategori yang terakhir di sesi ini ya. Adalah kategori suami takut istri. Siapa kira-kira? Kategori suami takut istri. Dirai oleh. Saya gak mau baca. Gak mau baca ya. Siapa Mbak Umu? Mas Tunggal. Boleh beri tepuk tangan yang beri ya. Mas Tunggal. Mana ini Mas Tunggal? Bapak Tunggal. Suami takut istri. Gak lagi takut istri kan ini? Iya kita tunggu. Mungkin lagi izin dengan istri. Gak ya. Dia lagi izin dulu sama istrinya. Mas Tunggal mohon kehadirannya Mas. Ini bukan takut istri ya. Sepertinya ini respect. Respect. Saking sayangnya gitu ya. Betul sekali. Iya kita tunggu kehadirannya. Oke sambil kita menunggu. Mungkin izin dulu ya Bapak Ibu ya. Lagi nunggu izin dulu sama istrinya. Baik. Untuk penghargaan kita cukupkan. Sekian dulu. Nanti akan kita lanjutkan di sesi berikutnya.